Saya sangkal itu bahwa kesayangan Bung Karno adalah Jenderal Ahmayani memang karena selalu saya lihat di istana, bukan Suharto. Kemudian di dalam surat SP 11 Maret, tidak dilakukan dengan baik oleh Suharto. Karena di situ ada poin bahwa harus adanya musyawarah dengan presiden dan para panglima. Tapi tidak, Suharto jalan sendiri. Satu sekuen dalam sejarah ini sangat layak menempatkan Pak Harto mempunyai jasa yang besar. Mungkin masalah timing ini yang selalu menjadi perdebatan. Jadi Anda lebih melihat sejarah ketika perjuangan fisik ya? Bukan ketika presiden Suharto menjawab jadi presiden. Saya kira harus melihatnya kepada perjuangan fisik. Pak Harto pada waktu itu dipuja-puja di mana-mana. Benar kata Pak Kiflan. Saya masih ingat Bung Karno itu dikejar di mana-mana. Bahkan demo-demo itu mengatakan Mahmilub kan Bung Karno. Artinya pada mulanya Pak Harto itu adalah orang yang memang dianggap penyelamat terhadap bangsa ini. Tetapi sejak tahun 78 itu sudah terasa bahwa korupsi sudah mulai merajalelah. Dan itu baru berhasil kita menjatuhkannya pada tahun 98. Setiap tanggal 10 November, rakyat Indonesia memperingati hari pahlawan. Namun baru-baru ini muncul pro dan kontra di kalangan publik terkait usulan agar Suharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Upaya untuk menjadikan Suharto sebagai pahlawan nasional telah gencar dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Sambil juga mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Partai Golkar memiliki ambisi besar untuk mengusulkan Suharto sebagai pahlawan nasional. Meskipun upaya ini sempat gagal di tahun-tahun sebelumnya. Pada pertengahan Mei 2016 lalu misalnya, Partai Golkar kembali mengusulkan Suharto melalui musyawarah nasional luar biasa sebagai hasil keputusan bersama. Mereka berargumen bahwa pengakuan atas jasa Suharto dalam membangun Indonesia selama 32 tahun adalah alasan utama usulan ini. Pada tahun 1983, MPR telah memberikan gelar kepada Suharto sebagai bapak pembangunan. Tetapi gelar ini dianggap belum cukup untuk mengakui besarnya jasa yang telah diberikan kepada masyarakat Indonesia. Partai Berlambang Pohon Beringin ini telah melakukan pendekatan dan lobby kepada pemerintah serta semua fraksi untuk mensosialisasikan kelayakan gelar pahlawan bagi Suharto. Termasuk upaya melobby agar TAP MPR nomor 11 tahun 1998 dicabut. Beberapa tokoh ternama Indonesia seperti Abu Rizal Bakri, Fadlizon, Fahri Hamzah, ataupun Jenderal Purnawerawan Kiflan Zain turut membuka suara untuk pemberian gelar pahlawan nasional tersebut. Selain itu, organisasi masyarakat seperti Parsindo juga mendesak agar gelar pahlawan segera disematkan kepada Presiden Indonesia kedua ini. Sayangnya, sejak wacana ini semakin kuat dihembuskan oleh Partai Golkar dan para pendukungnya, gelombang penolakan dari masyarakat juga semakin deras. Usulan untuk menjadikan Suharto sebagai pahlawan nasional memicu kontroversi yang luas. Mereka yang tidak setuju setidaknya memiliki beberapa landasan argumen. Pertama, Suharto mengubah Indonesia dari negara yang awalnya tegas dalam netralitas perang dingin menjadi negara yang tunduk pada kekuasaan Amerika Serikat. Dia memanfaatkan peristiwa penculikan pimpinan Angkatan Darat pada 1 Oktober 1965 sebagai alasan untuk menjatuhkan Soekarno dan menghancurkan basis pendukung Presiden pertama Indonesia tersebut. Dengan jatuhnya Soekarno dan pembantayan mayoritas pendukungnya yang berhaluan kiri, jalan bagi Amerika Serikat untuk menguasai Indonesia melalui Suharto menjadi lebih mudah. Kedua, Suharto membuka akses luas bagi ekspansi perusahaan multinasional untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing menjamin bahwa perusahaan asing tidak akan dinasionalisasi, memberikan keuntungan bagi perusahaan seperti Freeport, Exxon, dan Neumon untuk beroperasi di Indonesia. Kerjasama dengan lembaga donor seperti IMF, IGGI, dan World Bank menjadikan ekonomi Indonesia sangat tergantung pada mereka. Dengan pembangunan infrastruktur yang lebih menguntungkan perusahaan asing dan lembaga donor dibandingkan rakyat Indonesia yang sering mengalami penggusuran akibat proyek pembangunan. Ketiga, Suharto menciptakan narsis sejarah Indonesia yang mendekonstruksi nasionalisme. Rezim Orde Baru menggunakan sejarah sebagai alat ideologis untuk menguatkan kekuasaan mereka, menciptakan mitos yang melegitimasi kekuasaan. Nasionalisme Indonesia yang sebelumnya bersifat populer dan radikal dengan cita-cita pembebasan nasional, berubah menjadi lebih konservatif dan represif di bawah Suharto. Mempertahankan struktur ekonomi, sosial, politik, kolonial yang diskriminatif dan eksploitatif. Keempat, Suharto adalah pelanggar HAM berat. Sedikitnya ada 15 kasus pelanggaran HAM berat selama rezim Orde Baru dengan korban lebih dari 1,5 juta jiwa. Kasus-kasus ini termasuk pembantaian massal 1965, pendudukan timur-timur 1974-1999, tragedi Tanjung Briok 1984, tragedi Talang Sari 1989, dan penjulikan aktivis reformasi pada 1998. Hingga kini, kasus-kasus tersebut belum menemukan kejelasan penyelesaiannya. Mengangkat Suharto sebagai pahlawan nasional bisa saja melukai perasaan para korban dan menunjukkan masih adanya keringanan terhadap pelanggar HAM. Ini akan mempersulit upaya rekonsiliasi dan penyelesaian berbagai pelanggaran HAM di masa lalu, menjadi langkah mundur bagi pemerintah dalam upaya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Sementara itu, bagi mereka yang pro Suharto, menilai kontribusi Suharto dari beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan pada masa itu, yakni dari aspek kebijakan pangan dan pendidikan sebagai contohnya. Kebijakan ini memang sangat dirasakan rakyat Indonesia, dari makanan yang bisa dikatakan tidak layak berganti dengan beras menjadi andalannya. Begitu juga perubahan dirasakan di bidang pendidikan. Berbagai beasiswa diberikan sehingga rakyat banyak yang bisa bersekolah. Wacana mengenai pengusulan Suharto sebagai pahlawan nasional sudah beberapa kali muncul. Pertama kali pada tahun 2010, ketika namanya masuk sebagai calon penerima gelar pahlawan nasional dari wilayah Jawa Tengah oleh Kementerian Sosial. Kemudian pada tahun 2014, calon Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan gelar pahlawan nasional kepada Suharto jika terpilih menjadi Presiden. Sejak awal pengusulannya, Pro dan Kontra terus menyelimuti usulan tersebut. Meskipun demikian, untuk melabeli seseorang dengan gelar pahlawan nasional memerlukan beberapa tahapan yang diatur dalam undang-undang. Menurut tata cara pengusulan gelar pahlawan nasional yang diunggah dalam laman resmi Direkturat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, masyarakat memiliki hak untuk mengusulkan gelar pahlawan nasional. Mereka dapat mengajukan usulan ini kepada bupati atau wali kota setempat. Kepala daerah kemudian mengajukan usulan tersebut kepada gubernur melalui instansi sosial provinsi setempat. Instansi sosial provinsi selanjutnya menyerahkan usulan gelar pahlawan nasional kepada tim peneliti dan pengkaji gelar daerah atau TP2GD. Usulan akan dikaji dan dikeliti dalam tim ini. Jika memenuhi syarat, TP2GD meneruskan pengajuan tersebut kepada Menteri Sosial. Setelah itu, masih ada proses verifikasi kelengkapan administrasi. Setelah memenuhi syarat, usulan diajukan TP2GD untuk kembali diteliti, dikaji, dan dibahas. Jika memenuhi kriteria, Menteri Sosial akan mengusulkannya kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Persetujuan akhir pemberian gelar pahlawan akan didapatkan setelah surat keputusan dari Menteri Sosial diterbitkan. Dalam pandangan beberapa pihak, Soeharto lebih pantas menyendang gelar Bapak Pembangunan, sementara gelar pahlawan nasional dengan berbagai alasan dianggap tidak memenuhi syarat untuk Soeharto. Pengusulan gelar pahlawan nasional bagi Soeharto telah melalui proses panjang dan lulus seleksi dari tim pengkaji yang terdiri dari 13 orang dari berbagai bidang, termasuk pemerintah, seperti Pusjarah TNI, Biro Gelar Seknik, Legion Veteran, Propostaka Nasional, dan Arsip Nasional, serta sejarawan dari masyarakat sejarawan Indonesia maupun sejarawan universitas. Meskipun tim ini dibentuk oleh Kementerian Sosial, mereka tetap cukup independen. Anggota tim akan mempresentasikan hasil kajian dan penelitian terkait calon penyendang gelar pahlawan nasional. Anggota tim boleh menerima maupun menolak usulan tersebut. Terkadang terjadi perbedaan pendapat. Pada kasus pengusulan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto, penantuan persetujuan didasarkan atas suara terbanyak, dan Soeharto memperoleh suara mayoritas setuju. Hasil keputusan ini kemudian dikirim ke Dewan Gelar pada tahun 2011. Namun, setelah sampai di Dewan Gelar, tidak ada koordinasi lebih lanjut dengan pihak TP2GD. Dewan Gelar adalah tim yang terdiri dari 7 orang yang dibentuk oleh Presiden, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Pada tahun 2010, Dewan Gelar yang menerima pengusulan Soeharto terdiri dari Mersekal Joko Suyanto sebagai ketua dan Haryono Suyono sebagai wakil. Serta anggota lainnya seperti TP Sinalahi, Ciwono Sudarsono, Kurai Shihab, Jimli Ashidik, dan Edi Sediawati. Tidak ada sejarawan dalam Dewan Gelar pada masa itu yang sebagian besar terdiri dari menteri, mantan menteri, dan tentara. Seorang sejarawan yang termasuk dalam TP2GD mengaku menolak pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional karena kontroversi yang menyangkut periode tahun 1965 hingga 1970. Menurutnya, pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional sebaiknya menunggu satu hingga dua generasi berikutnya agar ada jarak emosi, terutama bagi mereka yang merasa sebagai generasi yang dikorbankan secara politik. diharapkan generasi selanjutnya akan lebih bisa menerima, lebih terbuka, dan menilai persoalan ini secara lebih adil. Golkar sebagai pihak yang kembali memunculkan wacana ini dianggap tidak melihat situasi dengan baik. Desakan Golkar saat ini justru semakin memperlihatkan adanya krisis identitas di dalam partai tersebut. Meskipun jasa Soeharto dalam pembangunan tidak bisa begitu saja dikesampingkan, pada periode pertama pemerintahannya, keadaan negara berhasil dipulihkan, harga kebutuhan pokok murah, dan Indonesia menjadi negara suasembada beras. Namun, masalah kemanusiaan dan pemerintahan otoriternya, termasuk keterlibatannya dalam peristiwa pembantayan 1965 dan 1966, menjadi pemberat Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional. Maka, dalam argumentasi di TP2GD ini, Soeharto lebih pantas jika menyandang gelar Bapak Pembangunan dibandingkan pahlawan nasional. Pada November 2012, saat Soekarno dan Muhammad Hatta dianugerahi gelar pahlawan nasional, muncul desakan agar Soeharto diberi penghargaan yang sama. Namun, semua upaya ini gagal terlaksana, karena banyaknya penolakan dari masyarakat. Penolakan ini berkaitan dengan rekam jejak Soeharto selama 32 tahun berkuasa. Dia dan kroninya dianggap bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran HAM dan tindak pidana korupsi. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras membagi pelanggaran ini menjadi dua, pelanggaran hak sipil dan politik, serta pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pelanggaran hak sipil dan politik mencakup pembantayan massal terhadap orang yang diduga komunis pada tahun 1965 sampai 1966. Hingga penembakan warga dalam pembangunan waduk nipah di Madura 1993. Pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya termasuk perampasan tanah rakyat Kedung Ombo tahun 1985 sampai 1989. Juga korupsi yang melibatkan penggunaan uang negara oleh tujuh yayasan yang diketuai Soeharto. Dinis Putri Adin Muhyiddin, aktivis yang dihilangkan pada persidua 97-98, membacakan pernyataan yang menyebutkan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto adalah upaya terselubung untuk memberikan amnesti ilegal terhadap segala bentuk kejahatan negara yang pernah terjadi. Dia menegaskan bahwa kematian Soeharto pada 2008 hanya menggugurkan kewajiban hukumnya saja tetapi proses terhadap kasus pelanggaran HAM dan korupsi terutama yang melibatkan para kroni-kroninya harus tetap dilanjutkan. Untuk itu, dia menyatakan bahwa Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus melanjutkan upaya hukum demi memberikan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia. Aksi ini diakhiri dengan menyobek topeng Soeharto dan meneriakan Soeharto bukan pahlawan, Soeharto bukan pahlawan. Terdapat juga sebuah pernyataan yang mengklaim bahwa Presiden Jokowi Dodo telah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Namun, setelah ditelusuri oleh turnback hoax, ternyata penghargaan tersebut diberikan kepada Dr. Soeharto, dokter pribadi Presiden Soekarno, bukan kepada Presiden Soeharto. Dr. Soeharto Sastro Suyoso yang lahir pada 24 Desember 1908 di Tegal Gondo, Solo, Jawa Tengah, diberikan penghargaan ini karena jasanya mendampingi Presiden Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain Dr. Soeharto, Presiden Jokowi juga memberikan gelar pahlawan nasional kepada lima tokoh lainnya. Dr. Soeharto juga dikenal sebagai Pendiri Bank Negara Indonesia, PNI, Pelopor Program Keluarga Berencana di Indonesia, dan Ketua Pertama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Beliau wafat pada tahun 2000. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa informasi yang beredar tersebut keliru. Penghargaan pahlawan nasional diberikan kepada Dr. Soeharto, bukan kepada Presiden Soeharto. Sejarawan Indonesia, Boni Triana, menolak usulan untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI ini. Menurut Boni, langkah ini justru mengesampingkan semangat reformasi yang telah diperjuangkan. Ia menekankan bahwa memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan tindakan yang berbahaya dan perlu diwaspadai, mengingat masa lalu kontroversial mantan Presiden tersebut. Dalam acara diskusi bertajuk 26 tahun gerakan reformasi antara kenyataan dan harapan yang digelar di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Rabu 22 Mei 2024, Boni mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemungkinan adanya interpretasi politis dibalik rencana untuk mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional. Menurut pandangannya, usulan tersebut tampaknya dirancang untuk mengalihkan perhatian dari sejarah yang seharusnya diingat. Dan ini memungkinkan untuk mengabaikan semangat reformasi yang seharusnya terus dijaga. Boni Triana menilai bahwa cara-cara otoriter yang pernah dirasakan rakyat Indonesia di masa lalu tidak boleh terulang kembali. Boni memandang kemunculan usulan ini sebagai upaya untuk membuat rakyat Indonesia melupakan apa yang dialami selama masa Orde Baru. Ia menekankan bahwa hal ini juga dapat membuat masyarakat abai terhadap kenyataan sejarah dan dampaknya terhadap kehidupan bangsa. Terima kasih.